Intro Ditanyakan pada soal jelaskan proses pengeluaran keringat oleh kulit Maka jawabannya adalah keringat dapat keluar oleh kulit itu disebabkan adanya sisa-sisa metabolisme tubuh yang dikeluarkan oleh kulit Bagian kulit yang terdapat kelenjar keringat terletak di kulit jangat atau dermis Kulit jangat terletak di bagian bawah lapisan kulit ari Di dalam kulit jangat terdapat pembuluh darah kelenjar keringat atau glanula sudorifera dan kantong rambut Nah selanjutnya proses pengeluaran keringat terjadi melalui kapiler darah Kelenjar keringat menyerap cairan jaringan yang terdiri atas air, larutan garam, dan urea Cairan jaringan tersebut dikeluarkan sebagai keringat melalui saluran kelenjar keringat dan dikeluarkan melalui pori-pori Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!